Intro Halo apa kabar saudara? Senang sekali saya Annelis Praramadhani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Intro Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur diantaranya. Diduga pengemudinya mengantuk, truk menghantam truk di jalan Tolongawi. Dua orang tewas. Pol One tersangka pembakar suami ditempatkan di ruang khusus bersama tiga anak balitanya. Kloter terakhir embarkasi Surabaya diberangkatkan. 16 jemaah gagal berangkat haji karena berbagai sebab. Intro Diduga akibat sopirnya mengantuk truk bermuatan bawah merah, menabrak truk bermuatan gula di jalan Tolongawi hingga sopir serta kernetnya tewas. Sementara di Sidoarjo diduga juga karena sopirnya mengantuk truk tangki, menabrak bagian belakang truk lain hingga mengakibatkan sang sopir tewas. Kecelakan ini terjadi di jalan Tolongawi, kilometer 553B, Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Selasa Pagi. Sebuah truk bermuatan bawah merah menabrak bagian belakang truk bermuatan gula. Akibat peristiwa ini pengemudi truk Arief Effendi dan kernetnya Sugiono tewas di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi truk pengangkut bawang mengantuk. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Sat Lantas Polres Ngawi. Sesuai hasil olah TKP diperkirakan karena umat erot dari truk yang di belakang ini nopol HA 9864GK. Sehingga karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal dua orang yaitu sopir dan kernetnya. Sementara di Sidoarjo, sebuah truk tangki air menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di Jalan Raya Arteri Porong. Kerasnya benturan membuat kabin truk tangki hancur, sementara pengemudinya tewas terjepit. Kecelakaan bermula ketika truk tangki air yang dikemudikan Sarmo, 56 tahun, warga Malang melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Di lokasi kejadian, diduga pengemudi truk tangki mengantuk hingga kendaraannya oleng dan menabrak truk yang diparkir di tepi jalan. Terus waktu itu pecepatan tinggi enggak truk tangki airnya? Nanggung Pak, oleng. Nanggung, pokoknya setelah tempat keluar. Oh, oleng truknya? Sebelum nabrak oleng ya? Nantuk ya. Udah dievakuasi, jenazah sang sopir langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas foresta Sidoarjo. Dari Ngawi, serta Sidoarjo, Dirko Suyono, dan Jainul Fajar melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil atau PNS tewas usai terlindas mobil di jalan raya Meijen Sungkono, Bangkalan, Selasa Siang. Kecelakaan diduga akibat korban berkendara melawan arus lalu lintas. Haris Gunawan, PNS Dinas Pendidikan, Bangkalan, tewas usai tertabrak mobil di jalan raya Meijen Sungkono, Bangkalan. Menurut keterangan polisi, di lokasi kejadian korban berkendara melawan arus lalu lintas. Saat bersamaan melintas mobil hingga korban tertabrak dan terseret. Jasad korban dievakuasi ke kamar mayat RSUD Bangkalan, sedangkan sopir mobil diamankan ke Mapores Bangkalan untuk keperluan penyelidikan. Betul memang telah terjadi kecelakaan di jalan raya Meijen Sungkono, Keluran Geraton, Bangkalan, dengan peneliti sempelan motor bagai suka berjalan melawan arah dari Barak ke Timur. Sesampagai di tempat kejadian, dia bergerak ke kanan karena ada sempelan motor bagai menjelidikan jalan yg Barat. Setelah itu, perdabrakkan dengan kendaraan terpok isisu halif yang berjalan dari arah Timur-Heparam. Polisi meminta para pengguna jalan khususnya pemotor untuk tidak melanggar lalu lintas seperti melawan arus karena bisa berakibat fatal Salina Wali melaporkan dari Bangkalan Bayi berjenis kelamin perempuan yang baru saja dilahirkan ditemukan di tempat sampah samping rumah warga di Jember Beruntung nyawa bayi yang diduga sengaja dibuang itu bisa diselamatkan dan kini dirawat tipus kesmas Warga di kecamatan Tempuro Jember, Senin pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan masih hidup Bayi yang diduga baru saja dilahirkan itu ditemukan di tempat sampah samping rumah seorang warga bernama Hasana Saat ditemukan kondisi bayi cukup memprihatinkan dengan tubuh hanya diselimuti kain Semula Hasana mengira jika suara yang terdengar di tempat sampah itu adalah suara kucing Namun saat diperiksa, ia kaget ternyata sosok bayi perempuan Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian berkara sekaligus meminta keterangan sejumlah saksi Hasil penyelidikan sementara diduga bayi malang itu sengaja dibuang oleh orang tuanya karena sesuatu hal Jadi langkah selanjutnya kami dari pihak kepolisian menggali laporan dari Untuk mendengarkan tentang saksi-saksi terutama Bu Oliva yang baru Yang menemukan pertama bayi tersebut Untuk mencari tahu siapa yang membawa atau meletakkan atau membuang bayi tersebut Kini kondisi bayi tak berdosa itu berangsur sehat Dan masih dirawat di puskesmas Tempurjo Tommy Skandar melampurkan dari Jember Poluan tersangka pembakar suami ditempatkan di ruang khusus bersama tiga anak balitanya Saudara informasi selengkapnya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!